Intro Warga Situ Rempol terancam pengusuhan lahan tetangi Komisi 4 DPRD Provinsi Banten untuk beraudiensi sekaligus meminta perlindungan pada Kamis 12 Januari 2023. Kedatangan warga didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Projo Nawacita yang diberikan kuasa oleh warga setempat. Pada kesempatan ini hadir dalam audiensin jajaran Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Selain itu hadir juga Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan. Disampaikan oleh Halimi Ketua RT setempat bahwa warga yang tinggal di area Situ Rempoa dianggap pendatang liar dan teracam harus angkat kaki akibat rencana pengusuhan lahan dari area tersebut yang sudah warga tinggali dari tahun 1980-an. Halimi juga menambahkan warga tidak menampik bahwa tanah tersebut merupakan milik pemerintah. Namun demikian, warga meminta perlindungan kepada Komisi 4 DPRD Provinsi Banten untuk bisa memberi solusi jika rencana tersebut dijalankan. Setidaknya warga diberikan solusi baik itu penertiban atau penataan. Menganggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Banten Muhammad Nurholis menyampaikan bahwa dalam permasalahan ini, DPRD Provinsi Banten akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk nantinya bisa memberikan langkah preventif dan solusi yang tepat. Tim Liputan Banten Parlemen TV